Dan juga banyak contoh yang menunjukkan kerjasama antarumat beragama ini sebenarnya sudah baik seperti itu. Tapi seperti misalnya contohnya saling menjaga saat hari raya. Tapi kan kita ketahui di sisi lain masih muncul konflik terkait misalnya rumah ibadah atau adanya kasus persekusi seperti itu Pak Gomar tanggapannya. Ya memang di satu sisi toleransi kita kan menjadi warisan yang luar biasa, dia menjadi DNA bangsa kita gitu ya. Tetapi kan toleransi itu tidak taken for granted gitu. Dia harus diperjuangkan dan dipelihara terus. Nah ada satu kekuatan yang menghantui kita terus bawaan lahir kemanusiaan kita tadi disebutkan oleh Pak Sukini itu ego. Egosentrisme itu kan ada di setiap orang. Dan penganut agama sih tidak tapi penganut agamanya juga memiliki egosentrisme ini. Dan ini yang ganggu toleransi ini kan. Nah disini yang menurut hemat saya dibutuhkan konstitusi dan produk-produk hukum turunan dari konstitusi untuk menjaga toleransi itu tetap terpelihara gitu. Tapi tidak cukup hanya hukum tapi juga dibutuhkan pemimpin yang menegakkan hukum gitu. Law enforcement itu jalan gitu. Nah yang terjadi belakangan ini saya bisa katakan adalah di satu sisi hukum kita belum sempurna sepenuhnya. Masih ada regulasi kita yang diskriminatif masih ada di sana sini. Tetapi yang lebih parah lagi para pemimpin membiarkan gitu. Membiarkan intoleransi. Nah contoh yang disebutkan Pak Sukini tadi kan pendiri bangsa ini negarawan gitu. Dan kita sekarang ini kehilangan keteladanan dari pemimpin yang bersifat kenegarawanan gitu. Di mana dia setia pada konstitusi. Yang ada sekarang konstitusi dikangkangi demi konstituen gitu. Nah ini sumber intoleransi sesungguhnya. Di sisi lain udahlah dia lebih ke konstituen. Dia juga membiarkan, tadi saya sudah sebutkan, pelaku-pelaku yang intoleran itu tadi. Jadi impunitas terjadi apalagi kalau pelakunya itu atas nama agama. Dan ini yang sering terjadi. Contoh-contoh yang disebutkan juga tadi di pengantar kita. Rumah-rumah ibadah, sulit berdiri. Itu lebih, saya kami belum terlalu yakin penelitian kami di PG bahwa itu sifat umum dari masyarakat yang menolak ini. Ini lebih karena dipergunakan oleh kepentingan-kepentingan elektoral. 80% dari kasus-kasus penutupan gereja menurut penelitian setara institut itu terkait dengan kepentingan elektoral. Jadi tidak murni, ada satu dua, tapi tidak murni itu katakanlah dalam hal ini yang keberatan umat muslim misalnya. Tidak murni karena dorongan intrinsik dari penganut agama yang menolak itu. Lebih karena kepentingan-kepentingan elektoral. Dan di sini mestinya, yang saya katakan tadi, negara hadir. Jadi hukum diberlakukan, tapi negara juga menegakkan hukum itu. Itu yang kurang sehingga toleransi kita terganggu. Pengalaman kami di PGI, di berbagai daerah di Indonesia, toleransi kita sangat baik. Kami menyelenggarakan persidangan gereja, itu panitianya, pelaksananya umat dari di luar Kristen. Banyak. MTQ juga berlangsung, umat Kristen ikut. Pesparawi berlangsung, umat muslim ikut semua. Di berbagai daerah kami itu pengalaman. Tapi ada kasus-kasus di daerah-daerah tertentu yang memang, ya itu tadi ya. Pak Kiyai bilang ini ada unsur politik, diprovokasi. Di situ pentingnya negara hadir. Negarawan hadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!